mengenai keamanan kandang di sini guys ya standar itu 4 meter biasanya standar di sebelum datang itu 4 meter sama 4 meter setengah gua kasih 5 meter selanjutnya pintu ya kak gimana kalau harimau nya kabur keluar kandang nah lanjut sekarang kandang udah sekarang fasilitasi itu ada CCTV 24 jam gua pindahin langsung satu kameranya punya dua CCTV dan juga ternyata pun sama waduh oke halo temen-temen semua apa kabar semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya oke guys jadi hari ini gua mau bikin konten ya mengenai keamanan kandang di sini guys ya karena kan kemarin ada berita hoax ya ada harimau lepas ya kan orang-orang pada khawatir ya apalagi ada yang bilang juga hoax nya itu harimau lepasnya di Bandung dan juga juga tersebar setiap kota ada di kota ini bilangnya dimana di Sumatera misalkan di Kelimantan di Jawa Timur di Jawa Tengah gitu banyak lah pokoknya itu setiap kota ada dengan video yang sama ya guys ya nah buat memastikan ke temen-temen semua karena kemarin juga banyak banget yang khawatir dan masih apa ya kayak yang kaset bukannya ya gitu mereka masih ragu akan keamanan kandang di sini makanya gua mau bikin konten tentang keamanan kandang di sini guys oke jadi yang pertama ini kandang gua punya tinggi itu 5 meter kurang lebih 5 meter vertikal setelah itu ada namanya overhang atau enggak pager yang miring sudutnya 45 derajat sepanjang 1 meter tuh gak usah lah nah standarnya itu 4 meter biasanya standar di kebun datang itu 4 meter sama 4 meter setengah gua kasih 5 meter lebih setengah meter kan lebih bagus oke dan juga yang miringnya ini yang miring 45 derajat itu overhang namanya itu buat apa kak? jadi kalau misalkan kucing ya dalam hal ini kan harimau nah kalau kalian pernah lihat kucing itu bisa manjat vertikal gitu ya sambil loncat kayak loncat terus manjat-manjat vertikal itu bisa tapi kalau misalkan dikasih overhang itu kucing gak mungkin loncat terus kebelakang gitu ya kayak ninja wario udah gak mungkin makanya ini hampir itu buat tahan kalau binatang mau keluar karena dia gak akan bisa ngegantung kebelakang gini ya karena mereka bukan megang tapi manjatnya tuh mendorong pagernya biar, bukan mendorong apa ya menjadikan pager sebagai pijakan untuk loncat lagi ke atas gitu guys ya nah itu pertama jadi tinggi segini jauh di atas standar dan kedalamannya juga untuk businya itu sangat kuat kita cor lagi di bawah oke itu untuk masalah pager nah sekarang kita lihat tanah guys ya ini gua tembok ngelilingin kandang itu gak sembarangan gua udah perhitungkan jadi harimau itu biasanya kan kalau jalan di pinggir kandang ini ya paling pinggir ya di temboknya itu ya nah itu kalau sering-sering kijak dan masih alasnya tanah itu akan menjadi padat tanahnya sehingga becek air sudah meresap dan akan banjir kandangnya makanya gua pakai tembok biar kalau ada air tetap mengalir terus harimau juga bisa menggali guys ya kucing kan kalau aku menggali nah kalau kucing menggali paling berapa cm ya kalau harimau menggali bisa meteran sehingga di tiket pagar ini gua kasih tembok biar harimau gak bisa menggali untuk keluar dan kalau misalkan mereka menggalinya di tanah ya itu setelah tanah masih ada risapan kebawah sekitar 2 meter itu isinya batu hijau terus juga batu-batu kecil kerikil itu harimau gak bisa tembus dalam sehari harus berbulan-bulan bahkan mungkin mereka juga menyerah keburu ketauan sedangkan setiap hari disini ada keeper itu untuk preventif kalau mereka kebawah dan juga di bawah juga ada besi lagi jadi gak mungkin kalau untuk urusan manjat dan menggali kebawah terus kalau untuk urusan kekuatan pagernya ini guys ya ini pagernya ini baja baja 8mm yang vertikalnya yang horizontal itu 11mm dan jepit gitu jadi yang vertikal gitu yang vertikal gini jepit sama yang horizontal 2mm tebel 11mm jadi itu kuat banget dan ini jaraknya pendek ya jadi sangat ketat, sangat kuat gak renggang, kuat banget dan di last setiap titiknya jadi satu panel ini pagar ya ini bisa ratusan kelasan sekuat itu ya untuk pagar terus juga besinya, besinya ini speknya besinya besi bagus gitu ya dia lentur tapi kuat bukan yang kokoh loh kokoh kan kalau misalkan terlalu kokoh takutnya patah kalau gak lentur ya nah ini sedikit lentur jadi kalau mereka nabrak atau apa juga pagernya lentur gak akan patah dan ke harimau juga gak terlalu bahaya gak terlalu nabrak mati kep gitu diem gak ya tapi dia lentur jadi aman ke harimau nya itu juga gue perhitungan guys selanjutnya pintu ya kak gimana kalau harimau nya kabur keluar kandang nah ini makanya gue bikin double door tuh ada alasannya guys ya dan sebenernya kesini kan untuk personal only bukan untuk umum hanya untuk keeper kecuali kalau misalkan ada tamu itu didampingi sama keeper sama gua dan seizin gua ini masuk nih misalkan nah kita masuk sini nih oke nah setelah masukin itu ini harusnya ditutup di slot juga cukup cukup set di slot ya guys nah kalau ini asan jendela disini nih guys mau kabur gimana luat pintu pertama ini ada pintu double lock double slot yang satu ini digembok yang kedua gue pake karabiner aja karena gak perlu sampai dua digembok karena satu juga cukup untuk kunci aja ini juga kalau keeper gak ada miss gak ada error gak mungkin kabur raut minting ini karena kebel banget kuat banget tapi kalau misalkan ya keepernya lupa nutup pintu atau ada apa-apa gitu ya ada yang miss ada yang lupa untuk melaksanakan SOP nih kesini ada kipasang halo jinora halo pacaran gak mis banget ya halo halo ya suaksana lulus loh kita lagi bahas kalian loh kita lagi bahas kalian kalau kalian kabur bisa gak gitu kan kita kan kabur guys ini kalau ada lupa keeper melaksanakan SOP untuk nutup pintunya atau ngonci harimau gak akan langsung keluar guys masih berada di namanya ini kontrol room karena ini terkunci ya ini terkunci seluruh sana juga pintunya ya pak lo gak apa pak lo berdiri aja tegas oh disitu juga ada pintu lagi ada pintu dan terkunci juga guys jadi harimau masih terperlengkap di area sini namanya kontrol room ya nah di titik ini dokter hewan bisa membius harimau dari luar dengan aman ya misalkan nih si Ijo sama si Ewok tuh dokter hewannya nih lagi jongkok tuh ya harimau disini kan membiusnya gampang karena terlihat dengan mudah dan harimaunya gak bisa kabur tapi amit-amit lagi nih kalau lo amit-amit ini jebol lagi ya lupa nutup lah apalah gak lupa oke harimau keluar dari pintu dua nih ini baru ini pintu kedua nih misalkan jebol tenang aja guys kita punya 4 pintu jadi masih ada 2 pintu lagi pintu yang ketiga yang mana kak ini sebel ini ini nih kalau open gak di slot guys ya dorongnya juga berat guys harimau gak akan tau ini pak gers dia gak akan nabrak dia hanya meper-meper doang meper-meper paling gak geser tapi pintu keluar karena dia gak tau ini pintu oke jadi ini tebel banget tebel gila ya disini udah gak mungkin keluar pertama juga ini masih pekarangan rumah ya pekarangan rumah sebelah belakang ini guys kita lihat tip apa benteng gua ya ini temboknya tembok rumah tembok pekarangan rumah itu ini tinggi kurang lebih sekitar lebih pendek ini kayaknya 3 meter 3 meter setengah sampai 4 meter ya itu temboknya pinggirnya tembok yang belakang ini 12 meter guys ini udah kayak wallnya kayak dindingnya attack on titan guys tuh tinggi banget ya dan harimau masih area sini ya kalau pintu kedua tadi jebol harimau masih dari sini dan ini ditutup semua kunci gak bisa masuk rumah ya tertutup ini tingginya kalau gak usah 12 meter deh guys ya ini tinggi banget nih gua kesana deh kalian disini perbandingannya nih biar keliatan ini guys perbandingannya ya gua sama tembok ini 12 meter gak mungkin harimau udah manjat siswa gak mungkin 12 meter udah gak mungkin banget udah gak mungkin dari sini udah gak mungkin harimau gak mungkin keluar dari sektor 3 atau pintu ketiga jadi kalau harimau ngelewati pintu 2 dia masih berada disini masih berada di dalam pintu ketiga yaitu dalam pekanan rumah yang mempunyai tembok itu 4 meteran 3 meter setengah 4 meteran sama tembok 12 meter sebetulnya di fase ini juga harimau udah gak mungkin keluar dengan pagar yang tadi ya pagar yang pintu ketiga itu tebal banget gerbang gede besi ya tapi kalau misalkan oke lah mereka bisa melewati ya walaupun gak mungkin ya cuman gue pengen menunjukkan samaan apa disini oke kalau misalkan gerbang ke 3 pintu di jebol ditembus ya gue juga gak tau posibilitinya kemungkinannya gimana mereka harimau ngelewati pintu ini mungkin kalau misalkan ngari kunci lagi anggap lah ngari kunci terus ya misalkan ngari kunci nih kebuka ya misalkan ngari kunci gitu kan ngari kunci juga sebenernya diem segini doang tuh harus misalkan dorong tau lah ini pintu dia keluar oke harimau tembus ngelewati pintu ketiga mereka gak bisa langsung keluar juga guys masih ada pintu ke 4 nah ini areanya depan ini ya mereka gue kasarnya daripada keluar rumah cembalin rusak daripada orang korban jadi mereka pasti disini dulu makan dulu disini mungkin ngeburuh juga rusak jadi masih di area sini guys ya kalau mereka melewati pintu ketiga jadi mereka pasti nyerang dulu buruk nguntah rusak disini ya paling gampang dan ini emang harimau benggala makanan alaminya juga rusak total India ini satu kampung ini makanan alaminya harimau jadi mereka pasti disini dulu sebetulnya juga dari kalau keluar gerbang pertama pintu pertama juga udah ketahuan udah bisa langsung ditanganin apalagi kalau keeper minimal 2 kan tau gitu ngejagainnya lebih lebih ketat kalau 2 orang lanjut kalau misalkan harimau disini misalkan ya amit amit disini di daerah sini mereka masih harus melewati pagar gua disini yang ada security nya security juga punya pos apem yang tertutup dengan aman kayak gini guys jadi mereka juga security aman dari serangan harimau sebenarnya disini dan bisa mematau lewat jendela mereka harimau harus lewati gerbang ini gerbang ini juga tinggi guys susah udah hampir gak bisa lah udah hampir gak bisa gerbangnya tinggi tebal juga jadi gimana kalau untuk urusan pintu kita punya 4 lapis kurang lebih 4 lapis jadi harusnya aman kalau SOP nya dilakuin aman error sekali SOP masih ada cadangan lagi masih ada backup-an lagi harimau nya gak sampai keluar yang SOP selanjutnya juga misalkan miss lagi masih ada lapis ketiga pintu ketiga gitu jadi masih sampai 4 lapis guys oke dan disini kan ada abah stepheri ya itu kan kurator dan veterinary paramedic ya itu bisa bius kita punya alt bius juga disini kalau gak apa-apa gitu guys nah lanjut sekarang kandang udah sekarang fasilitasi itu ada CCTV 24 jam nah karena kebetulan kemarin gue baru setup ulap CCTV nya baru mau dikalibrasi ulang di setup lagi posisinya jadi sekarang masih belum beres setup nya makanya gue pengen ajak kalian buat lihat setup CCTV nya pemasangannya kayak gimana dan pengeliatannya CCTV nya kayak gimana makasih gue guys jatiin terus pertama CCTV buat di daerah kontrol room kita punya satu disini untuk ngeliat kalau misalkan harimau berusaha keluar dari pintu pertama kita tahu apa yang terjadi kok bisa keluar harimau dari pintu satu kita pasti punya bukti videonya rekamannya satu disitu terus di kandang ada dua di pojok situ ujung sana sama di atas sini satu jadi diagonal gitu jadi gak ada blind spot disini ngeliatnya dari tengah sampai kolam dan dari sebelah sana liatnya dari papan sampai sini jadi hampir tidak ada blind spot oke nah untuk kandang malamnya yang Jinora karena ini kandang lahiran CCTV dalam dua-duanya ini kurang lebih kayak gini liat ya kalau dari sini satu lagi dari situ ke sinar gue liatin deh satu sebelah situ satu lagi sebelah sini jadi gue kemarin kita pulang pengen liat dulu yang ini clear gak ya jadi gue bisa liat live di hape itu udah gak aneh lah ya maksudnya teknologi kayak gitu bisa langsung liat live detik ini juga tuh gue syuting kan liatkan gitu ya nah ini CCTV spesial buat ngeliat kalau ada lahiran tuh live ya guys ya gue pindahin langsung satu kamarnya punya dua CCTV kita liat kandang Esan untuk kandang Esan karena bukan kandang lahiran jadi kita liatnya lebih wide dari sini guys keliatannya satu disini satu lagi tentunya di dalam dan ini juga guys ya ada CCTV kedua ini ya untuk di control room tadi jadi kita liat di gang ini siapa yang ngasih makan ngasih makannya semua enggak terus kalau misalkan dia keluar dari sini seperti apa jelas keliatan guys ya terus semuanya menggunakan double double lock kayak gini ya satu dua jadi kuat banget aman nah ini yang yang Esan nih ini kemarin gue baru pasang berganti CCTV sama ganti posisi jadi belum dibolongin si besinya guys ini harus dibolongin sama tutup besi sekarang udah ada nah CCTVnya gue arahin dulu guys silikkan live kan dia itu seri dlangelnya nanti bolongnya segini pak dari tiang sini sampai sini itu guys sambil di setting guys ya itu guys ini aja ya besi yang cuma untuk nutup pintu sama CCTV ya itu kan beda tebalnya sama besi yang di luar tadi itu susah banget awet banget lepasnya udah dipotong ditarik potong terek itu udah susah banget apalagi besi yang di luar itu ya yang tebel dan jepit gitu ya kuat banget guys oke guys udah aman ya udah bagus set soalnya kalau misalkan ke halang besi guys pas malem-malem infrarednya kan nyala tuh jadi putih semua karena nyemprot ini kan ke besi ya jadi gak bisa liat di luar besi ini kandang Esanjino udah beres sekarang kita ke kandang Selen sama Theona guys oke guys sekarang kita liat CCTV kandang Theona sama Selen oke nah pertama kita disini ada CCTV luar buat ngarah kesini ngeliat disini ini biasanya buat orang yang liat harimau tamu atau siapa itu kita bisa liat kalau ada orang iseng lempar barang atau nakut-nakutin atau iseng Injunur Esanjino Selen Theona kita bisa liat dari CCTV disini ya karena satu-satunya tempat buat orang liat harimau hanya disini doang sebenarnya depan doang oke kita masuk sekarang ini control roomnya ini juga CCTV disini buat ngeliatin pintu pokoknya kalau pintu gue CCTVin biar tau kalau misalkan ada yang keluar masuk siapa kalau misalkan harimaunya keluar itu karena apa salah siapa gitu seperti apa terjadinya gitu kita bisa tau terus ini juga sama guys ya ini sama juga di pojok kita kasih CCTV buat ngeliat aktivitas disini keeper kasih makan aktifitas keeper keluar masuk dan juga kalau misalkan harimau keluar dari sini kok bisa seperti apa kita bisa liat dari situ mungkin ya dan untuk kalau kadang selen CCTV juga dua guys ya satu dari luar yang white karena bukan kadang lahiran kedua dalam situ itu juga harus dipotong ntar tau gue kalau misalnya lagi debul dulu sebelah sana itu dipotong juga jadi ketauan selen ngapain aja dari atas ya dari situ keliatan dan juga Tiana pun sama waduh set loncat Tiana pun sama ada dua dari sini satu yang white ya sama dari sini juga satu yang ini juga disini buat ngeliat kalau harimau pindah ke tempat kadang utama ini kan apa ya lorong connecting ya lorong buat connecting dari area sini ke area kadang utama lewat sini harimau keliatan juga lewatnya keliatan oke lanjut ke kadang luarnya let's go oke guys untuk kadang luarnya juga sama kita punya dua CCTV diagonal pertama dari situ sama dari sini sama ya dua jadi melihatnya itu enggak ada blend jadi kayak dulu selen ada seleno disini itu tuh kita tahu semua apa yang terjadi gitu ada buktinya jadi gue gak gak akan ngasal jawabannya karena kita menyebukti loh ini yang terjadi gitu oke dan yang terakhir guys ada CCTV disini ini gunanya yang disini itu untuk melihat nah ini kan adalah connecting door nya kan ya perpindahan tadi ini dari area selen Teona karena ke kandang utama itu juga kita lihat monitor sampai pindah kapan itu kita tahu jadi kurang lebih kita bisa memonitor kegiatan mereka 24 jam tanpa ada titik buta atau tanpa ada blind spot dan guys untuk harimau melewati connecting door ini harus melewati 3 lapis pintu untuk masuk ke kandang istirahat atau kandang malam yang kandang ini atau harus melewati 4 lapis 4 pintu untuk keluar sampai ke kandang bermain yang kecil itu yang biasa Teona main jadi gak main-main ya jadi dari esen Jinora itu kalau misalkan mau bobol mau ketemu Teona di kandang loret Teona itu harus melewati 4 lapis pintu guys gak main-main dan juga pengoperasi ini minimal 2 orang gak bisa seorang kenapa? gue jelasin sekarang kita lihat lebih jelas ke sebelah sana guys let's go nah guys keeper pertama itu harus membuka dulu kunciannya itu ada kunci dibuka baru bisa naik tuasnya selanjutnya keeper yang kedua itu membuka pintu kedua dan ketiga jadi seperti itu guys harus minimal 2 keeper setabel itu nah keeper kedua juga harus membuka dulu kunciannya dan dia akan menarik tuasnya guys sehingga pintunya yang nomor 2 terbuka setelah itu keeper kedua menarik pintu kembali pintu ketiga untuk mempersilahkan harimaunya masuk ke kandang malam atau kandang iserhat nah untuk sampai ke kandang luarnya keeper kedua harus membuka pintu keempat untuk mempersilahkan harimaunya keluar dari kandang malamnya menuju ke kandang luarnya dan gue bisa memantau mereka 24 jam melalui handphone ya guys tuh ada semua disini dan lebih hebat lagi ini tuh si tv-nya bisa merekam suara jadi kalau harimaunya teriak atau gak ada apa-apa bunyi itu kita bisa tahu suaranya jadi seperti itu keamanan kandang harimau di tempat gue nah sebetulnya gak cuma harimau yang kandangnya ada si tv kandang elang tuh ya valkyrie juga ada si tv burung merak burung untak sama rusak juga ada si tv-nya guys ya untuk melihat mereka ya demi keamanan dan kalau misalkan ada hal-hal yang terjadi kita bisa tahu lah setidaknya apa yang terjadi gak bingung jadi gimana menurut kalian keamanan kanan disini komen di bawah ya guys ya kalau untuk keamanan fisik seperti itu nanti kalau misalkan kalian kepo keamanan biologi atau apa ya biosecurity dibilanginya ya itu beda lagi guys kalau kalian pengen tahu juga komen di bawah request aja bikin konten yang biosecurity penangkaran disini seperti apa untuk menghindari bakteri, virus dan lain sebagainya oke sampai sini kontennya semoga kalian udah paham dan percaya ya atas profesionalisme di penangkaran Bandung Waterpark oke guys thank you yang nonton jangan lupa di like komen, subscribe dan share dalam bentuk mendukung channel gue dan see you in the next video guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati